memanfaatkan daun ini yang gatel kepada kemaluan sapi ini lor oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel limusin 21 ya lor bagaimana kabar kalian semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rizki yang barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin oke lor di video kali ini tentunya kita sebagai peternak sapi menginginkan birahi sapi dan paskah waktu di ebay itu cukup sekali saja keinginan kita sebagai peternak itu cukup sekali saja untuk di ebay dan itu pun kadang gagal juga berhasil nah pembahasan disini lor saya limusin 21 ingin memberikan tips untuk membuat sapi ini birahinya memuncak lor nah bagaimana caranya untuk membuat sapi ini memuncak pasca birahinya simak terus dan tonton video ini jangan sampai diskip biar kalian tidak gagal paham karena di video ini tips ini belum ada yang pakai lor karena ini metodenya hanya cukup menggunakan daun ya lor ya hanya cukup menggunakan daun bagi kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini jika kalian suka dengan tutorial-tutorial saya jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe-nya yang paling penting lor agar kalian tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru nah oke lor langsung saja sapi ini lor ingin cepat birahi itu bagaimana saya hanya menggunakan daun ini lor nih ini daun yang sangat gatel sekali lor ini daun yang sangat gatel sekali ini namanya kalau di orang Jawa bilang itu lateng lor nih ya ini daunnya kalau kena tangan ini bisa gatel orangnya lor kulitnya itu gatel nah fungsinya ini buat apa saya jelaskan disini fungsinya untuk memanfaatkan daun ini yang gatel kepada kemaluan sapi ini lor nah di kemaluan sapi sini dengan cara bagaimana caranya seperti ini lor cukup kita gebres-gebres seperti ini ya cukup kita gebres seperti ini kita ginikan-ginikan itu akan berefek gatel pada si kulit vagina ini lor vagina sapinya nah ketika sapi ini mulai merasakan gatel otomatis si sapi ini akan birahi lor nah lanjut seterusnya ketika sapi ini sudah merasakan gatel dan birahi itu tunggu selama kurang lebih 1-2 hari lor hanya menggunakan daun lateng ini lor ya dengan menggunakan daun lateng kita tunggu 1-2 hari ketika sapi ini sudah menandakan kalau si sapi ini birahi atau teriak-teriak atau mengeluarkan lendir di bagian sini itu tandanya sudah birahi puncak lor dan kalian semua harap memanggil mantri hewan untuk segera dilakukan kawin suntik atau ibe ya lor nah begitu untuk caranya dan jangan lupa juga lor ketika sapi ini sudah mulai memuncak birahinya kalian jangan tunggu lama-lama untuk menyuntik atau mengib sapi ini lor ya karena waktu ibe yang tepat itu hanya 24 jam saja lor ketika sekarang ini birahi besok jam pas seperti ini itu sudah harus dilakukan ibe lor jadi itu kunci utama untuk meraih kesuksesan ibe berhasil lor dan memancing untuk dianya sapi ini birahi untuk memancing supaya birahi menggunakan cara ini ini saya sudah pakai sudah cukup lama lor saya memelihara sapi cukup lama jadi saya tanya kepada orang tua orang tua yang pelihara pelihara sapi disini itu hanya menggunakan lateng ini lor kita tepuk seperti ini lor kita ginikan di bagian kemaluannya jangan sampai ini dibuat makan sama sapi itu lor tidak boleh kita cukup di bagian luar saja di ginikan lor ya di ginikan biar supaya sapinya ini birahi lor seperti itu lor untuk penjelasan bagaimana cara agar sapi ini cepat birahi nah mungkin cukup segitu dulu video dari saya lor untuk tips bagaimana mempercepat birahi sapi semoga video ini selalu bermanfaat buat kalian jika kalian suka dengan video ini klik dulu tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan tips seputar sapi ya lor oke lor terima kasih sudah menonton video ini semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rubbal alamin oke lor terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jala dong selamat menikmati